Seorang begal motor ditangkap polisi setelah motor yang dikendarainya kehabisan bahan bakar minyak di tengah jalan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha melarikan diri saat penangkapan. Abdul Aziz, warga desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang terlihat menahan sakit di kedua kakinya yang tertembus timah panas polisi. Abdul Aziz merupakan begal sadis yang biasa beraksi di Lumajang. Bahkan ia merupakan residivis sejumlah kasus kejahatan seperti begal, pencurian hewan, penganiayaan, dan pengeroyokan. Ia baru saja ditangkap setelah membegal Dewi Holifatuz Zahro, seorang mahasiswi asal Probolinggo di jalan raya desa Kelompok Arum, Kecamatan Tekung. Pelaku yang beraksi bersama temannya membuntuti korban dari belakang. Saat tiba di jalan sepi, pelaku langsung menghentikan korban dan merampas motornya dengan menodongkan senjata tajam. Setelah merampas motor, pelaku langsung kabur, namun saat di tengah jalan motornya kehabisan BBM. Setelah kejadian itu, jajaran segera melakukan penyisiran ke TKP dan pengejaran arah daripada pelaku membawa lari motor korban. Dalam perjalanan kemudian, petugas menemukan satu unit motor pit wana putih, yang diduga adalah sesuai dengan keterangan dari korban, itu adalah motor pelaku. Sudah berapa kali gak mas? Begal ini? Satu kali ini aja. Satu kali ini aja? Iya. Yang ketahuan? Iya, kan saya lagi baru keluar. Baru keluar? Iya, iya. Kamu dapat asimilasi? Iya, iya. Kok ngelakuin lagi kenapa mas? Kan saya itu ngajak. Ada yang ngajak-ngajak? Iya. Dari tangan tersangka, polisi menyita dua buah motor milik korban dan pelaku, serta senjata tajam. Abdul Rohman Kompas, TV Lumajang, Jawa Timur. Sekarang kita lakukan ini, kita repatkan. Tidak.